Mula-mula, pas saya sampai di Indonesia, saya nggak tahu orang Tionghoa di sini nggak bisa ngomong Mandarin. Jadi pas saya sampai ke kelas, ya Alhamdulillah dapat teman yang saya bisa komunikasi. Soalnya kan saya nggak tahu bahasa Indonesia. Pas saya sampai di Indonesia juga, saya juga bingung. Pokoknya bingung semua deh. Soalnya bahasanya nggak. Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, guys. Pada kali ini kita langsung saja nonton, yaitu bakal video reaksen pada kali ini mengenai tentang bagaimanakah perbedaan menurut dari orang Malaysia. Tidak lain dan tidak bukan adalah YouTuber dari Malaysia, yaitu Ivy Pan. Ah, yang berkuliah di Indonesia, yaitu terletak di UGM Yogyakarta. Dan ini adalah menurut dari orang Malaysia bagaimanakah untuk kita mengenali perbedaan Chinese Malaysia dan Tionghoa Indonesia. Dengan judulnya, yaitu Perbedaan Chinese Malaysia dan Tionghoa Indonesia. Part yang pertama. Dan ini merupakan dari channel, yaitu channel Ivy Pan. Jangan lupa, guys. Seperti biasa, like, komen, share, dan juga subscribe di dalam channel ini. Seperti apakah ceritanya mengenai tentang bagaimanakah kita mengenali ciri-ciri perbedaan, yaitu Chinese Malaysia dan Tionghoa Indonesia. Tanpa berbahasa-bahasa, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk, guys. Oke, guys. Jangan hitungan. Satu, dua, dan tiga, guys. Nah, udah benar ya? Udah benar? Asimilasi? Hello, everybody. Perkenalkan saya Ivy. Selamat datang ke channel saya. Hari ini, saya mau membahas satu topik yang kalian sering tanya-tanya, yaitu perbedaan orang Tionghoa Indonesia sama orang Chinese Malaysia. Kalau untuk sejak ini, siapalah yang mahu tanya lebih baik daripada saya yang sebagai warga Chinese Malaysia yang kudia ke Indonesia. Biasanya saya observasi dari orang Chinese Malaysia dan orang Chinese Indonesia. Biasanya saya lihat penampilannya aja udah beda. Oh, penampilan? Saya sering bercanda sama supir saya pas kami menjemput tamu di Bandara Adi Subcipto. Saya bilang ke supir saya, saya bisa membedakan yang itu orang Chinese aslinya Malaysia, Singapura, Tiongkok atau Indonesia gitu. Itu dari belakang kacanya, saya udah bilang ke supir, Iki fix orang Indonesia. Nah, pas itu grup turnya, ibu-ibu keluar, mereka ngomong bahasa Indonesia. Yo, supirnya kaget, eh kok tau? Pas ada satu grup lagi, saya bilang, Iki aslinya Malaysia. Nah, mereka keluar ngomongnya bahasa Chinese ala Malaysia gitu. Dan itu, kalau menurut saya, gak ada panduan sih itu kayaknya rasa feeling gitu. Tapi, kalau mau saya kasih tips yang itu membedakan, itu hair style ni ya, rambut. Ya, benar. Kalau orang Tiongkok Chinese ya, mereka suka bikin tu bun lho. Itu bun kayak bule gitu. Kalau orang Chinese Malaysia, suka mewarnai rambut, jadi coklat kayak aku gitu. Kalau orang Indonesia, saya lihat, itu gak semestinya semua ya. Ini cuma garis panduan secara umum aja. Orang Tiongkok Indonesia suka rambut panjang, tapi sedikit kerinting gitu. Kayaknya, pada zaman 80-an, 90-an gitu. Tapi, gak semuanya gitu sih. Itu cuma satu garis panduan yang saya bikin sendiri gitu. Dari segi fashion-nya, penampilannya juga, itu bisa lihat kalau orang Tiongkok China, mereka lebih fashion kebulian gitu. Itu, pakaian celana, itu semuanya lebih, pokoknya beda gitu. Kalau soal fashion, saya tahu lah kelamaan kamu bisa tahu gitu. Tapi, itu on a light note, itu membahas secara ringan. Tetapi, apa yang mau kami semua tahu itu secara politik, secara geografi, secara sosial gitu. Mula-mula, pas saya sampai di Indonesia, saya gak tahu orang Tiongkok di sini gak bisa ngomong Mandarin. Jadi, pas saya sampai ke kelas, saya nampak satu temen sekelas Tiongkok saya, namanya Nadia gitu, asli manang. Hai, Nadia. Saya coba ngomong ke dia pakai bahasa Tiongkok, tapi dia, ya dia bingung. Dia, dia kan asli malang, jadi gak, gak tahu bahasa Tiongkok. Jadi, dia bilang, oh, sorry, I don't know Chinese. Jadi, saya tanya setiap teman Tiongkok di kelas saya, sampai saya ketemu si Albert. Si Albert asli kepri. Jadi, dia bisa bahasa Chinese, dia ada belajar dan dia sering tonton, itu acara TV dari Singapura. Ternyata itu seniornya bisa sampai kepri gitu. Jadi, untuk saya itu, kan ya, Alhamdulillah, dapat teman yang saya bisa komunikasi. Soalnya, kan saya gak tahu bahasa Indonesia. Pas saya sampai di Indonesia juga, saya juga bingung. Bingung? Bingung semua deh, soalnya bahasanya gak, gak mengerti kan. Jadi, si Albert ini menjadi teman yang saya selalu tanya untuk kerja rumah. Karena, pas di kelas saya emang gak mengerti. Tapi, dari sini, kami bisa lihat kebanyakan orang Tiongkok Indonesia sudah asimilasi. Asimilasi, nah? Asimilasi. Sudah benar ya? Asimilasi. Asimilasi. Kerana, menurut saya itu, semuanya dari dulu, sejarah dulu. Kerana populasi Tiongkok di Indonesia jauh lebih kurang daripada di Malaysia. Pas, setelah saya, Indonesia mungkin ada kurang lebih, lebih kurang 3 juta orang Chinese ya. Tapi, di Malaysia pas dulu, baru merdeka ada 40%. Sekarang, udah jadi 25%. Nah, persentase itu yang membentukkan nasib orang Tiongkok di masing-masing negara. Saya bicarakan tentang yang Chinese di Malaysia dulu ya. Saya tekannya Chinese, SDnya Chinese, high schoolnya Chinese. Jadi, bahasa yang menjadi perantara itu Chinese semua. Kalau di Malaysia, ada dua jenis sekolah. Sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan. Kalau jenis itu yang punya jenis kebangsaan. Belajar Tamil itu bahasa perantaranya Chinese dan Tamil. Kalau sekolah kebangsaan, itu kayaknya nasional school gitu. Bahasa perantaranya bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Pas saya di SD, kami diwajibkan, kerana kan Chinese school, diwajibkan belajar Chinese. Ada teman-teman saya yang dari kaum India, dari kaum Melayu juga ikut gabung ke SD ini. Itu semua dari semua suku, semua ras, welcome. Cuma diwajibkan belajar bahasa Chinese gitu. Kalau kamu masuk sekolah Tamil, ya kamu diwajibkan belajar itu. Itu sampai saya umur 20, sampai saya sampai di Indonesia, baru saya tahu. Oh, puasa itu gak cuma gak bisa makan, malah gak bisa minum. Dan pas itu, saya belum tahu. Saya minum di dalam kelas pas dosen ngomong. Tapi, di sana saya juga nampak toleransi Indonesia. Kerana pas saya ngomong air, dosennya gak berkelip mata. Gak ada respons langsung. Cuma dengan bertanggung jawab, melanjutkan perkulian itu. Sampai sekarang, itu saya pikir balik, itu saya sangat respect. Kalau saya lihat di Indonesia, cuma ada satu aliran sekolah, yaitu sekolah kebangsaan. Jadi, semua warga Indonesia tidak kira suku agama ras bisa bergaul. Kemarin, saya mengunjungi sekolah Kanyusius Demangan 1 di Jogja untuk periksa gigi. Saya lihat sekolah itu majoritas katolik. Kalau sekolah agama kayak gitu, mungkin ada tegolong agama gitu. Tapi, biasanya saya lihat semua orang together gitu. Itu gak bisa-bisa gimana. Namanya baru sampai ya, saya gak tahu. Saya tanya ke teman saya si Nadia itu loh. Saya tanya ke Nadia, apakah kamu merasa orang Chinese dikuotakan untuk memasuki UGM? Nah, pertanyaan ini sebenarnya sensitif sih soalnya, ya sensitif lah. Tapi, si Nadia bilang, enggak kok. Dan saya setuju sih, saya pas ospek, saya lihat kok ada satu presentasi mungkin kebanyakan orang pulau Jawa yang masuk UGM banyak berbanding daerah lain, berbanding daerah Maluku, berbanding Papua dan UGM berusaha untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa dari daerah-daerah tersebut untuk menyimbang gitu. Saya merasa itu sangat bagus sih. Dari sini, saya bisa lihat itu perbedaannya gitu. Yang apa yang saya observasi di Thailand, orang Tionghoa Indonesia masih bisa berbahasa sukunya yang saya bilang itu Haka, Hokkien, Cantonese gitu. Di Thailand, pasal wisata ke Thailand, saya gak ngomong bahasa Inggris. Besoknya, gak ada yang tahu bahasa Inggris dan saya gak tahu bahasa Thai. Akhirnya, kami cuba ngomong dialek-dialek Chinese itu sampai kami ketemu orang Thai yang bisa ngomong dialek tersebut. Kalau saya, pas ada acara badminton olimpik kan, Lin Dan versus Lee Chong Wei. Saya tetap support di Chong Wei, walaupun Lin Dan lebih ganteng. Kerana kan saya orang Malaysia, saya selalu tim Malaysia. Sampai sini, kalau kalian like video saya atau kalian like saya, kalian like aja. Kalian subscribe dan kalian share. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. 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 Bahasa Chinese yang berada di Malaysia. Berwarga negara Malaysia tetapi berketurunan Chinese Malaysia. Dilahirkan di Malaysia. Apabila dia memberikan satu pendapat mengenai tentang... Memang betul, di Malaysia ini kita ada dua sekolah jenis. Iaitu pertama sekali sekolah kebangsaan dan yang kedua adalah sekolah jenis kebangsaan. Sekolah jenis kebangsaan ini, dia belajar dalam bahasa Chinese dan juga dalam bahasa Tamil. Mewajibkanlah kayaknya macam itu. Dan sekolah kebangsaan itu adalah menggunakan komunikasinya itu adalah komunikasi bahasa Melayu Malaysia. Itulah yang dikatakan bagaimana perbedaan apabila dia datang ke Indonesia, dia menyaksikan bagaimana teman-teman yang berketurunan Tionghoa. Tidak, tidak bisa berbicara dalam bahasa menarik. Sebab aliran sekolah di Indonesia itu adalah hanya satu sahaja guys. Kira-kira lah dari segi warga Indonesia itu, dari segi rasnya, dari segi agamanya, dari segi bangsanya. Tetapi alirannya itu hanya satu sahaja guys. Itu adalah menurut pandangan dia. Mengenai pengalaman dia duduk di Indonesia. Apabila teman-temannya berketurunan Tionghoa. Tetapi dia rasa kaget sebab ini adalah satu pengalaman yang sangat-sangat berharga. Apapun itu adalah satu pendapat menurut apa yang dilihat, menyaksikan sendiri. Apabila dia duduk di Indonesia. Perbedaan Chinese Malaysia dan Tionghoa Indonesia. Wah, sangat-sangat menarik ya guys. Walaupun videonya agak sudah lama, tetapi Uncle sendiri sangat-sangat penasaran. Sebab saya ingin melihat bagaimanakah penilaian, bagaimanakah rangkuman Ivy Pan ini apabila pengalaman tinggal di Indonesia. Sebab dia pun tadi pun walaupun Chinese Malaysia, tetapi bahasa Indonesia itu pun orang bilang memang sangat-sangat keren banget. Sebab dapat mampu berbicara dan menyampaikan bahasa Indonesia itu dengan lebih baik. Dan kita saling mengerti apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh Ivy Pan. Okey guys, jadi kalian kepada teman-teman sahabat Uncle, jika ada beberapa lagi info mengenai tentang perbedaan. Ataupun satu pemahaman dan sebagainya, kalian bolehlah turunkan di ruangan kolom komentar. Kita boleh berbagi info dan kayaknya insyaAllah kita coba untuk menambahkan keseruan untuk sama-sama kita tambahkan pengetahuan dan sebagainya. Itu saja dari Uncle, kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Lebih dan kurang dari Uncle. Uncle mohon maaf, I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax